assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini agak melenceng ya berhubung karena sering mati lampu jadi saya ingin sedikit berbagi untuk lampu emergensi yang udah rusak pada video kali ini saya akan mencoba merubah sedikit lampu emergensi yang sudah rusak yang sudah tidak bisa mengecas lagi ya kita cek dulu barangnya ini saya nemu di lubang sampah dan saya pungut aja kita punya orang ya kita buka dulu kita lihat dulu dalamannya terbuka yaitu baterainya kelihatannya kita lihat dulu uh ternyata kabelnya putus kabelnya putusnya itu bentuk baterainya kita coba dulu ya apakah masih ada arusnya atau tidak jadi pada video kali ini saya akan coba memasang lampu emergensi menggunakan baterai 18650 baterai yang biasa digunakan untuk HP saya coba pesan dulu ya positif-positif negatif ke negatif coba saya pasang oke saya ganjil aja ya tidak menyala ya jadi jika memang lampu ini tidak bisa menyala saya akan coba mengganti elko nya atau kapasitor-kapasitor yang ada di lampu ini saya juga tidak tahu nih lampunya merk apa sedang nggak ada lagi merknya oke saya coba pakai baterai 18650 lebih baterainya bisa dicas ulang ya jadi sebelum kita pasang ke lampu ini kita di atas dulu baterainya ya kalau disini posisi positifnya itu kabelnya warna hitam saya lihat jalurnya ini saya langsung letakkan ke positif baterainya dan untuk yang merah itu posisinya di negatif saya coba pasang aja apakah menyala ya oke menyala nanti nggak perlu diganti-ganti lagi ya cukup ya dan saya rasa cahayanya juga cukup terang lumayanlah untuk mati lampu oke langsung ketapatkan aja karena baterai ini sudah saya cas tadi ya sudah saya cas tadi ya saya pasangkan lumayanlah untuk penerangan di malam hari dan kalau bisa baterai 18650 nya itu cari yang mh nya besar kalau baterai yang saya pakai ini bekas copotan itu kalau nggak salah dia sekitar 1500 mAh mungkin kekuatan cahayanya langkup sekitar 3 jam atau 4 jam oke langsung saya pasang aja positif positif negatif negatif karena berhubung di baterai ini sudah ada kalau menempel tembaga-tembaga yang tidak jelas jadi saya langsung tempelkan saja saya tempelkan aja nggak perlu lagi di solder-solder ini oke saya coba pasang atau susu ya jadi modelnya saya lengketkan gitu biar biar gampang kalau misalnya nanti baterai itu habis tinggal ngecas aja oke saya pasang lagi ya dan tinggal tempelkan aja karena ruang untuk baterai sama tempat lampunya itu pas-pasang jadi nggak perlu dilim lagi ya tinggal saya pasang lagi lampunya eh oke nyala ya aku petang juga lumayanlah untuk mati lampu dan untuk baterai ini sudah tidak bisa dipakai lagi sepertinya ya saya tutup oke ya mantap jiwa tapi saya pasang dulu atasnya itu itu asusnya saya beli ya bukan dapat oke mantap ini bisa digunakan untuk makin lampu dan ini bisa digunakan ketika alam hari mantap jiwa ya sudah terem ya dan untuk charger baterainya yang seperti ini bisa diberi di online online ya oke selamat menikmati Assalamualaikum selamat menikmati Assalamualaikum